Kisah kakek penjual sapulidi menjadi korban aksi pencopetan viral di media sosial. Sosok korban pun kini terungkap, ia bernama Sarman berumur 87 tahun yang berasal dari Kampung Nangka, Pucang, Kecamatan Pulau Sari, Keupatan Pandeglang, Banten. Cerita ini pertama kali dibagikan oleh warganet bernama Arief Cahyana di akun Facebook pribadinya. Arief mengaku bertemu dengan kakek tersebut pada 30 Desember 2020 lalu. Waktu itu Arief secara tidak sengaja melihat seorang kakek berjalan terbungku-bungku dengan membawa dagangannya. Diketahui sang kakek malah menjadi korban jamret saat berjualan di pinggir jalan oleh orang tak bertanggung jawab. Akibatnya Abah kehilangan uang sebanyak 400 ribu rupiah. Dikutip Tribunews.com berdasarkan cerita yang diperoleh Arief, uang tersebut telah dikumpulkan Abah selama berminggu-minggu. Uang hasil berjualan tersebut akan disetorkan kepada bos tempat Abah mengambil barang untuk dicualnya kembali. Bagi Arief sendiri, Abah merupakan sosok yang luar biasa. Lantaran di masa tuanya, ia memilih menghabiskan untuk tetap mencari nafkah dengan menjajakan alat sederhana yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Arief berharap dengan dirinya membuat postingan tentang perjuangan Abah, ada orang-orang ikut tergerak membantunya. Hingga minggu 3 Januari 2021, postingan milik Arief sudah dibagikan ulang oleh ribuan pengguna Facebook lainnya dan mengundang berbagai tanggapan. Saat ini, selama berjualan Abah Sarman tidur di gudang pasar badak Pandeglang sendiri, namun setiap satu bulan sekali Abah pulang ke kampung halamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!